8 orang pekerja tambang terjebak di lubang tambang emas tradisional di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak selasa 25 Juli 2023 dan hingga Minggu 30 Juli 2023 ini tim gabungan masih berusaha menyelamatkan para korban lantas seperti apa fakta-fakta terkait insiden ini? dan Tribuners berikut adalah fakta-fakta terkait 8 penambang emas ilegal Banyumas yang terjebak di lubang kalian hingga Minggu 30 Juli 2023 tim gabungan masih berusaha menyelamatkan 8 pekerja tambang yang terjebak di lubang kalian mereka terjebak sejak selasa 25 Juli 2023 di lubang vertikal yang diperkirakan mencapai 70 meter sebanyak 8 penambang emas masih terjebak di lubang kalian tambang emas di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah para penambang terjebak sejak selasa 25 Juli 2023 di lubang vertikal yang diperkirakan mencapai 70 meter koordinator lapangan Basarnas Cilacap Amin Rianto menuturkan berdasarkan dana lokasi tambang lubang berkedalaman 60 hingga 70 meter itu terdiri dari beberapa tingkatan di bagian pertama penambang mulanya harus menuruni lubang dengan kedalaman 20 meter lalu berbelok sepanjang 10 meter tingkat berikutnya lubang menuju ke bawah kembali dengan kedalaman 12 meter kemudian berbelok sepanjang 3 meter Basarnas menganalisis para penambang diperkirakan terjebak di tingkat keempat dan jika diukur dari mulut lubang lokasi terjebaknya korban berada di kedalaman sekira 60 meter Kepala Basarnas Cilacap selaku SAR Mission Koordinator Adah Sudarsa menjelaskan air yang menggenangi lubang tersebut diduga muncul secara tiba-tiba yang mengungkapkan ketinggian air dari dasar lubang tersebut diperkirakan mencapai 45 meter untuk mengevakuasi korban tim SAR gabungan melakukan sejumlah langkah diantaranya menyedot air dalam lubang menggunakan mesin karena jumlah air dalam lubang masih tinggi operasi SAR pada Rabu dihentikan dan pada Kamis tim SAR berencana melakukan penyedotan air kembali seandainya debit air belum surut dasar lubang galian lokasi 8 penambang emas terjebak di Banyumas ini diduga telah berubah menjadi lumpur pasalnya air itu terus masuk ke dalam lubang galian meski telah disedot non-stop ketinggian air juga belum berkurang signifikan Sementara itu Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Cilacap Prioprayuda saat memberikan pemaparan kepada keluarga korban di lokasi pada Kamis 27 Juli 2023 menyampaikan dengan kondisi itu kemungkinan air yang terus masuk bercampur dengan tanah galian di dalam lubang Warga Desa Pancur Rendang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar ritual dan doa bersama di lubang tambang emas pada Sabtu 29 Juli 2023 petang ini dilakukan guna membantu upaya penyelamatan 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang Ritual yang menjadi kearifan lokal warga setempat itu untuk membantu upaya penyelamatan 8 pekerja yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak Rabu 26 Juli 2023 lalu Tokoh masyarakat setempat yakni Nasim mengatakan di lokasi itu ada kejanggalan karena ketinggian air tidak berkurang meski telah disedot dengan 13 pompa non-stop Nasim menjelaskan dalam ritual ini disiapkan sepasang ayam wali kelapa gading, 8 ekor ikan emas, dan 4 ekor ikan melem Sebelum ada ritual, doa bersama juga digelar oleh warga pada Jumat 28 Juli 2023 malam di lokasi 8 penambang terjebak Kegiatan ini diikuti sekitar 100 orang yang terdiri atas anggota tim SAR gabungan relawan, beberapa keluarga korban, dan masyarakat setempat Selain itu, mereka juga memohon perlindungan agar personel yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut diberi keselamatan 8 pekerja tambang di Banyumas tersebut sampai saat ini belum berhasil dievakuasi dan diperkirakan sudah meninggal dunia Polisi pun menetapkan 4 tersangka atas terjadinya peristiwa ini Terkait kasus penambang ilegal itu, polisi telah menetapkan 4 tersangka Mereka adalah SN 76 tahun, KS 43 tahun, WI 43 tahun, dan DM 40 tahun, dan seluruhnya merupakan warga desa Pancorendang Keempat tersangka memiliki peran berbeda-beda Kapolres Tabanyumas, Kombos Edi Suranta Sitepo saat pers rilis di Mapolres pada Jumat 28 Juli 2023 menjelaskan SN adalah pemilik lahan, kemudian KS dan WI, pengelola atau pendana sumur 1, dan DM merupakan pengelola atau pendana sumur 2 Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah Sebelumnya diberitakan, 8 pekerja tambang terjebak di lubang galian yang terletak di Gerumbul Tajur, RT5 RW3, Desa Pancorendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas Kejadian ini bermula pada selasa 25 Juli 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat Terjadi rembesan air sungai menjebol dinding galian tambang yang didalamnya terdapat 8 orang yang sedang bekerja Pekerja tambang yang berada di permukaan tanah terlambat menginformasikan ke dalam Sehingga 8 orang pekerja terjebak dan tenggelam dalam genangan air di dalam tambang 8 penambang yang terjebak sejak selasa 25 Juli 2023 di lubang galian Hingga berita ini disampaikan masih belum berhasil dievakuasi Berbagai upaya oleh tim gabungan juga masih terus dilakukan Keluarga 8 penambang itu pun hanya bisa pasrah sebari berdoa adanya mukjizat dari Tuhan Dan Tribuners itu tadi sejumlah fakta-fakta terkait 8 penambang emas-menyumas yang terjebak di lubang galian Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini dan sampai jumpa Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng